Jadi ini sebenarnya adalah tahun di mana kita akan mendapat reward dari usaha kita. Karena yang saya lihat di sini sebenarnya akan lebih banyak bencana yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Urusannya sama air, air dan air. Badai, hujan, ini bukan azab Allah. Ini adalah satu hal yang merupakan keteladoran kita, karena kita memilih untuk... Nah, sayangnya ada juga artis yang saya pikir ini muda yang akan meninggal dunia. Ini dia lumayan terkenal. Dia ini akan sebuah tumpukan dari banyak kesibukannya di masa lalu. Saya melihat bahwa nanti akan ada, ini catat ya, Crazy Rich yang akhirnya ini akan terkena skandal, bermasalah, dan dibongkar asal kekayaannya, dan sepertinya sangat rawan terkena pasal TPPI. Oke, video Asusila pun ini kalau menurut saya ini sepertinya ada sebuah oknum yang mengatur kapan dia akan keluar, kapan dia ditunggu. Halo, saya Cikers. Kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya seperti biasa dan juga peramal-peramal yang lainnya akan prediksi apa yang akan terjadi di tahun 2023 nanti, yang saat video ini dibuat, kurang 3 hari lagi, akan kita lewati. Apa yang akan kita lihat? Karena sekarang datang bersama saya, teman-teman dari Intense Investigasi yang tayang di Youtube juga. Kalian harus nonton channelnya, subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya juga. Kita tentu saja akan lebih membahas bagaimana bencana alam dan juga artis, dunia keartisan dengan semua dinamikanya. Kita akan mulai, kalian saksikan, ini juga di channel mereka. Seperti apa, Mas? Bencana-bencana memprediksi Mas Dini di tahun 2023 nanti. Baik, kalau saya katakan ini kartu death. Jadi kita ini, kartu death ini artinya adalah apapun yang kemarin terjadi ini bisa saja selesai kemarin dan kita akan menuju ke kehidupan yang berikutnya. Tapi bisa juga artinya semua upaya kita akan sia-sia. Jadi ini sebenarnya adalah tahun yang dimana kita akan mendapat reward dari usaha kita. Kalau ternyata selama ini kita itu tidak segera bangkit, maka di tahun ini sudah terlambat semuanya. Tapi jika ternyata kita bangkit, maka tahun 2023 ini adalah tahun yang sangat rewarding. Jadi ketahuilah bahwa tahun 2023 ini tahun imbalan. Apapun yang kita lakukan di 2022, ini akan keluar imbalannya di 2023. Seperti kita tahu, 2020-2021 ada pandemi. Dan saat pandemi tentu saja tangan kita terikat, kaki kita menempel di tempat kita berdiri tidak bisa kemana-mana. Tapi di 2022, siapapun yang segera bangkit, segera memulai walaupun belum terlihat ini. Di tahun 2023 semuanya akan mulai terlihat dan akan muncul. Itu juga dalam bencana alam tentu saja. Karena yang saya lihat di sini sebenarnya akan lebih banyak bencana yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Misalkan, kemarin kita melihat bahwa ada pengumuman dari pemerintah untuk hati-hati karena di tanggal 27 ya, 28 itu, eh 28-29 akan ada badai besar. Nah, kalau ini kan sesuatu memang terjadi karena memang siklus bumi berputar dan juga akhirnya angin bertiup itu ada di mana. Dan angin ini kan dia jalan dari negara lain akan sampai di tanggal tersebut. Ini nggak bisa dihindari. Tapi sebenarnya yang akan lebih terjadi di tahun 2023, ini adalah bencana yang disebabkan oleh satu ketamakan kita, kedua ini ketidakpedulian kita, dan bencana-bencana yang lainnya. Nah, apa? Misalkan kita sering menggunduli hutan, maka kebakaran hutan ini sangat mungkin akan terjadi. Kita selama ini tidak memperhitungkan, kita tinggal di daerah yang rawan longsor, terus kemudian terjadi banjir karena kita tidak membangun saluran irigasi yang tepat, maka itu akan jatuh menimpa kita. Jadi, ini semua adalah bencana yang terjadi karena pilihan kita sendiri. Kita akan melihat ini lebih banyak terjadi. Nah, kita akan bilang bahwa kita mulai dari bencana alam ya, boleh ya? Dari bencana alam sebenarnya karena Indonesia ini adalah negara kepulauan, maka kita katakan bahwa masih didominasi oleh bencana yang disebabkan oleh faktor hidrometeorologi. Jadi, urusannya sama air, air dan air. Badai, hujan, tsunami, gelombang ombak yang tinggi dan longsor, itu sesuatu yang kalau saya kira nggak perlu peramal Indonesia ini memang rumahnya. Sama kayak kalau gempa bumi kan sering terjadi di Jepang. Maka sebenarnya badai, hujan itu juga ada di kita, walaupun tidak separah di negara-negara yang ada di kepulauan Formosa sana. Nah, kita akan tahu bahwa ini akan berulang di tempat yang kalau saya pikir sebentar, akan ada di tempat yang sama. Jadi, kemarin yang tertimpa, misalkan Garut, terus kota apa lagi kemarin itu, Sukabumi ini hati-hati, karena sangat-sangat-sangat mungkin akan terjadi lagi. Jawa Barat, ini paling sering, hati-hati. Sulawesi pun juga ada beberapa, karena kan angin yang bertiup itu melewatinya daerah di situ. Jadi, hampir dipastikan seperti pesisir Jawa Timur ini juga harus diwaspadai. Jadi, bukan artinya di sini saya mendoakan atau apa, tapi ini adalah satu siklus yang memang terjadi setiap saat. Walaupun ini mungkin nanti akan bisa dihindari, mungkin ya terjadinya ratusan tahun lagi. Tapi kita lihat bahwa ini adalah satu hal yang diwaspadai. Kalau memang daerahnya longsor, segera pindah. Kalau memang rawan banjir, segera pindah. Mungkin di situ harus didirikan sebuah tempat untuk bisa mengalirkan air ke tempat yang lain. Atau agak ke atas, harus diberikan sebuah resapan. Ini kalau saya kira, dan saya catat di sini harus diwaspadai adalah itu tadi. Nah, kalau berbicara tentang sesuatu yang bukan buatan manusia, kita akan membicarakan bahwa ada satu, kalau saya pikir ini, mungkin Gunung Meletus ya, karena kita pun dilewati Ring of Fire ini tadi. Gunung Meletus ini, erupsinya juga masih terjadi gunung-gunung yang sama, dan memang rata-rata ini di Pulau Jawa. Kalaupun ada misalkan di Sinabung ya, waktu itu, yang di luar Jawa ya. Nah, itu juga ada kemungkinan, tapi sebenarnya itu sangat kecil. Tapi, Semeru, terus kemudian Merapi, ini yang sangat-sangat besar, kemungkinannya akan batuk dan mengeluarkan lagi wadus gembel, seperti kemarin yang saya juga prediksikan dan terjadi. Nah, Kelut ini juga harus diwaspadai. Ini adalah kalau kita katakan itu satu hal yang ya sudah, apa ya, takdirnya kita di Indonesia, karena kesuburannya memang berasal dari situ, maka kita harus selalu bisa mewaspadai. Yang paling penting di sini adalah selalu mengikuti BMKG ini seperti apa. Dan anomali-anomali itu juga akan terjadi. Ini saya katakan kartu Ten of Pentacles ini kekayaan kita berasal dari bencana itu tadi. Gunung meletus, vulkaniknya ini ada, terus kemudian mineral-mineral yang selama ini itu terkandung di dalam bumi, ini muncul dan memberikan kesuburan. Tapi saat itu terjadi, tentu saja bukan kesuburan yang kita dapat. Mungkin 50, 60, 80, 100 tahun lagi kita baru mendapatkan itu. Tapi yang pasti, kita harus tahu. Apa yang menjadi kekayaan kita? Ini adalah sumber bencana, ombak yang tinggi, laut. Ini kan kekayaan kita dengan kekayaan hayati yang luar biasa dari dasar laut dan juga ikan-ikan yang di sana. Ini satu hal yang kita harus waspadai, harus kita perbaiki, terutama jika nanti ternyata mau berpergian menggunakan kapal laut dan sebagainya, akan ada kapal yang ditakutkan ini hilang. Kecelakaan ini terjadi, tapi orang-orangnya bisa diselamatkan. Dan juga adanya anomali ombak besar yang tinggi sekali yang akan terjadi. Ini semua akan terjadi awal-awal tahun. Dan juga kecelakaan pesawat ini sangat-sangat mungkin terjadi. Saya lihat kecelakaan pesawat ini sebenarnya sangat bisa dihindari dan sepertinya akan bisa dihindari. Dan ini semua mungkin bukan kesalahan manusia. Tapi memang satu faktor alam yang muncul di sini, yang terus kemudian terjadi dan ya disikapinya dengan cara yang mungkin panik dan sebagainya. Yang saya pikir semua orang kalau ditempatkan di tempat yang sama, pasti akan melakukan yang sama. Ini yang saya lihat, harus hati-hati. Banyak hal yang harus kita benahi lagi dalam permasalahan bencana alam ini tadi, terutama saat terjadi bencana dan pengetahuan, serta satu prediksi. Dan juga kayak kemarin itu, dikasih tahu akan ada badai besar, terus kemudian nggak jadi badai besar, terus BMKG dan BRIN ini dihujat. Saya pikir jangan seperti itu. Kalau kita diberitahukan sesuatu, kalau nggak terjadinya malah bersyukur. Syukur Alhamdulillah gitu loh. Seakan-akan ini dijadikan sebuah, itu kan pemerintah salah lagi, blunder lagi. Bukan. Tapi kan memang terjadi. Dan di Jakarta saya alami, ini hujan itu terjadi sepanjang hari. Bahkan sampai hari besok yang ini masih terjadi. Dan tentu saja itu mengaguh aktivitas kita. Maka untuk bencana alam, sebenarnya kalau disamakan hampir 11-12. Tapi ini semua adalah sebuah reward atau hasil dari apa yang kita kemarin lakukan di tahun sebelumnya. Ada pertanyaan? Itu iya dan tidak. Maksudnya iya dan tidak itu begini. Kalau kita misalkan punya sebuah rumah, terus kita nggak urus rumahnya sehingga lapuk. Terus kemudian rumahnya itu jatuh menimpa kita. Apakah Tuhan menjatuhkan azab? Bukan, karena kita teledor aja. Kalau menurut saya seperti itu. Harusnya ini bisa ditanggulangi. Saya bukan artikan yang kemarin ya, tapi yang berikutnya ini bisa ditanggulangi. Dengan cara merelokasi orang-orang yang memang ini tinggal di tempat-tempat yang rawan longsor. Tapi sayangnya, bantaran sungai itu masih ditinggali. Tempat-tempat yang rawan longsor ini, mereka masih suka ya. Pemandangannya memang bagus ya di situ. Tapi kita belajarlah dari sesuatu yang sudah terjadi. Ini bukan azab Allah. Ini adalah satu hal yang merupakan keteledoran kita karena kita memilih untuk tinggal di tempat itu tadi. Jika ternyata memang pernah terjadi tsunami, yuk, apakah yang harus dilakukan di situ? Tapi yang paling mudah tentu saja adalah pindah tempat. Ini akan jauh lebih aman. Kecuali kita memang memiliki banyak sekali, ya kalau kita bilang itu, fasilitas yang akan bisa mengindarkan kita dari tempat itu tadi. Saya fikir begitu. Saya kira iya, dan menggunakan logika lebih sering lagi. Karena kalaupun kita tinggal di tempat yang longsor, terus kemudian kita berdoa, mau berdoa pun sampai kapan pun, tapi tanpa sebuah upaya, saya fikir ya tempat itu akan longsor lagi. Karena apa? Kita katakan bahwa longsor itu bukan karena hujan turun di situ, terus tanahnya jatuh. Saya fikir karena beberapa ratus meter di atasnya, ini terjadi pergeseran, yang mana mungkin karena tanahnya gundul, airnya ini menggerakkan tanah, tanahnya terus kemudian turun, dan jatuh menimpa orang. Nah ini pun yang kita katakan bahwa manusia hidup itu sosial. Orang lain yang bikin kesalahan, bisa saja kita yang akan tertimpa itu tadi, azabnya. Nah tapi kembali lagi, tidak semuanya tentang azab Allah, kalau ternyata yaitu tadi, kita duduk di bawah pohon durian, terus kejatuhan durian, ya secara peribahasa itu bagus, tapi secara kenyataan, pasti kita akan dilarikan ke UGD, dan mengalami pendaraan otak. Oke, sama juga saya tadi katakan, ini sepertinya memang energinya meliputi semuanya, kalau di tahun kemarin, apapun yang kita lakukan, kayaknya ini, kartu tentang reward, kartu tentang apapun yang kita kemarin tanam, ini saatnya kita akan menuai. Nah, dunia artis, kita berangkat dari meninggal dan ini ya, nah kalau yang meninggal, saya pikir sih, ada yang tua, ada yang muda, kalau yang tua ini sepertinya lumayan legend, legenda, dia ini memang sudah sering sakit, akhirnya meninggal dunia, tutup usia di tahun 2023 ini tadi. Tapi yang memang, saat beliau ini meninggal, semua orang kayak, kayak kemarin, waktu Pak Ogah meninggal, ya saya ikut berdukannya cita di sini, Abdul Hamid ya, itu satu tokohnya legendaris kita semua, yang usia-usianya di atas 30 tahunan ini, besar bersama karakter-karakter pengisi suara ini tadi, yang ternyata beliau memang sudah sakit sejak lama, dan tidak bisa beraktifitas. Ini satu hal yang, ya, pada akhirnya ini terjadi, seperti ini akan ada. Nah, sayangnya, ada juga artis yang saya pikir ini muda, yang akan meninggal dunia, ini, dia lumayan terkenal. Dia ini akan, nah ini tadi, saya pikir ini adalah sebuah, sebuah tumpukan dari banyak kesibukannya di masa lalu. Ini terkena sebuah penyakit, yang penyakitnya ini tersembunyi. Jadi antara dia ini merasakan, tapi disembunyikan, atau kalau tidak penyakit ini itu sebenarnya ada, tapi dia itu nggak sadar. Jadi penyakitnya tersembunyi, penyakitnya akan ada di sekitar, sepertinya bukan jantung dan ini, mungkin di sekitar kepala, saya pikir seperti itu. Dan ini akan, amat disayangkan, ya, nggak bisa dicegah ya, karena ini memang sudah menumpuk terjadi dari lama, gitu. Dan ini terjadi, mungkin kita akan dikagetkan, hampir sama, kayak misalkan, kayak Olga kemarin itu, begitu, dengan seperti itu. Yang saya sangat, harapkan, ini bisa, bisa nggak terjadi. Semoga keajaiban terjadi di sini. Nah, tapi kalau saya katakan, apakah ini akan menimpa artis-artis, ini dibilang terkenal ya, sebenarnya artis lama ya ini ya. Bukan yang sekarang ini, terkenal seperti itu, atau, apa namanya, sangat-sangat tersohor, tapi ini artis lama, yang semua orang seperti ini akan tahu. Tapi masih muda. Dan ini akan terjadi, sangat besar kemungkinannya di 2023. Tadi saya katakan bahwa, kenapa tahun 2023 adalah tahun rewarding, tahun di mana semua yang kita tanam ini akan tuai, karena energinya memang ada di situ. Maka, kalau memang ternyata, memang itu ingin dibatalkan, dan itu bisa ya, kalau menurut saya, lakukan banyak hal yang bisa dilakukan di awal tahun. Misalkan lebih banyak beristirahat, atau, lebih banyak untuk bisa, apa ya, meluangkan waktu, melakukan sesuatu yang memang disuka. Terkadang memang, artis-artis seperti ini adalah artis-artis yang memang memiliki, intensitas dan aktivitas yang sangat tinggi, yang mereka ini, akhirnya, kalau menurut saya itu, apa ya, jadi, jadi lupa, karena memang kerja terus, kerja terus, saya kira itu, dan kalau saya bilang terkenal itu bukan, terkenalnya udah lama, seperti itu, ya sekarang masih terkenal, itu yang saya kira. Dan, kalau saya lihat lagi, yang tua itu lebih banyak sakit, kalau kecelakaan nanti ya, kita bahasnya, tapi saya pikir itu, yang saya lihat, pertanyaannya. saya kira, saya kira kalau maafkan kerja, ini udah kaya lah, orang ya, kalau saya kira ya, orang-orang seperti ini tadi itu. Mereka ini diminta untuk keluar dulu, bahkan kalau bisa mundur dulu dari dunia entertainment, untuk lebih kaya, ya sudah lah, karena dunia entertainment ini, mungkin kalian lihat, penuh dengan glamor, hahi, dan sebagainya, tapi persaingannya sangat ketat sekali. Dan saya pikir, sudah saatnya mungkin saja, dia ini masuk ke tahap berikutnya dalam kehidupan, dia sudah fokus untuk keluarga, bisa melakukan banyak hal, dan saya pikir, Youtube pun itu menjanjikan kok, tanpa harus kita itu, tergantung, atau terikat dengan jadwal, yang kalau acara televisi kan memang lebih padat ya, karena bergantian, yang cerai. Nah, kita akan lihat, sebentar, menikah dan perseraian. Kartu tentang kesabaran, sabar ini akan jadi satu hal yang, lumayan trending nanti, jadi maksudnya sabar di sini itu, kesabarannya akhirnya habis, karena kemarin di 2022, sudah melakukan kesabaran, jadi kalau kita mulai dari perceraian, karena kan siapa tahu pakai datanya, sudah mulai habis ini tadi, perceraian di sini, saya lihat ada perceraian yang dinantikan, ini akan terjadi. Jadi begitu terjadi, nah kan, tuh kan, gue bilang juga perceraian gitu, ada juga perceraian yang ditunda, diusahakan untuk tidak terjadi, akhirnya sangat sayang, ini terjadi. Karena kembali lagi, mereka ini baru menyadari, bahwa ya hidup ini, nggak cuma cinta, uang, dan sebagainya, ada hal yang lainnya. Mereka mengira bahwa pernikahan akan sesimpel itu, tapi ini ternyata sangat-sangat, kita itu melihat dari luar seakan-akan, kenapa sih kok harus seperti itu, tapi ini terjadi. Dan ini akan lumayan lama dibicarakan, karena sepertinya nanti netizen ini akan terbelah, ada yang setuju, ada yang tidak, saya kira itu. Terus kemudian saya pikir, ada juga artis-artis kalau menikah ya, ini menikah ini yang, ada yang menikah karena settingan, kemudian akhirnya ya sudah dilanjutkan, karena daripada mereka nggak terkenal lagi, ada juga yang karena hamil, si wanitanya, tapi disembunyikan, ini satu hal yang memang, ya disayangkan, tapi ini akan terjadi, bukan hanya artis, tapi seorang influencer, dan saya lihat di sini juga, perselingkuhan. Jadi perselingkuhan ini akan, jadi karena perselingkuhan, akhirnya mereka menikah. Kita akan tahu beberapa artis ini, akhirnya menikah dengan selingkuhannya. Nah ada artis besar, ada banyak yang seperti itu. Walaupun sampai sekarang, hidupnya ini berbahagia, tapi hal seperti ini akan terjadi di 2023, di mana artis ini akan berpisah, terus kemudian menikah dengan artis juga. Dan, melibatkan bintang sinetron. Terkenal. Nanti, nanya lagi, di Station TV saya, nah saya nggak mau ngomong, oke. KDRT itu bukan ya, kalau KDRT kan kita ngomongin, dan baru terjadi itu, di Rizky Bilar dan Lesti. Sebelumnya kan permasalahannya bukan itu, permasalahannya lebih karena ya itu tadi, sebuah masalah yang kita nggak pernah tahu. Ini aja kan saat ini itu ada, kalau kita ngomong influencer ya, nah ini, ini kita bicarakan, masuk ke sini, karena saat ini tuh influencer, Chris Hiritz itu masuknya celebrity juga. Putra Siregar kan sedang digugah cerai, sama istrinya. Dan ini sesuatu yang kita tidak pernah sangka. Coba dua orang ini, image-nya baik semua. Ya walaupun kemarin terkena kasus, dan terus akhirnya sempat mendekam ya, tapi kita tahu bahwa, nggak pernah ada cerita, suka menderma, semuanya baik-baik saja. Orang itu kan berpikir, dan cerai itu kan untuk orang-orang miskin, nggak punya duit, uang bermasalah, akhirnya berantem. Orang yang uangnya berlebih. Berangkat dari nol, sampai akhirnya kaya raya. Kenapa ada permasalahan? Semoga ini semua bisa dirujukan kembali, harapan saya begitu. Tapi ini, yang kalau menurut saya jadi pemicunya. Jadi bukan kepermasalahan KDRT-nya. Kalau KDRT ini kayak, saya kira apa ya? KDRT yang kemarin terjadi ini, satu sifat, apa ya, kalau kita bilang itu, mungkin karena tertrigger oleh satu hal, yang kemudian merasa bahwa, ya, jadi gimana ya? Kalau kita bilang itu, ini adalah seperti defense mechanism. Mungkin selama ini tuh berpikir kayak, dia pun udah menahan lama, akhirnya terus mengeluarkan gitu loh. Saya kira itu yang akan terjadi. Nah, berbicara Crazy Rich. Saya melihat bahwa nanti akan ada, ini catat ya, Crazy Rich yang akhirnya, ini akan terkena skandal, bermasalah, dan dibongkar, asal kekayaannya, dan sepertinya sangat rawan terkena pasal TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ini yang ditakutkan. Hati-hati, Crazy Rich, influencer, terutama yang mendadak kaya, yang bukan siapa-siapa, kita nggak pernah tahu, 4 tahun, 5 tahun yang lalu, dia ini siapa, sebetulnya boom, jadi kaya, ini hati-hati. Gelombang-gelombang Donnie Salmanan, dan juga Indra Kens, ini akan terjadi dalam skala yang lebih besar. Beware, hati-hati. Itu, ini yang seharus hati-hati. Nah, mumpung sekarang saya ngomong ini, dan kalian dengar, ini mungkin Crazy Rich, hati-hati, dan mulai, kalau nggak, yaudah, nggak jadi Crazy Rich lagi, tapi apa yang pernah dikumpulkan, ini bisa disimpan, daripada hilang sama sekali. Karena saya lihat, nanti di akhir tahun 2023, ini juga tahun tentang gambling, di mana di 2024, ini akan, sinar-sinar yang paling terang itu, terjadi di 2024. Jadi, saat kita nanti akan memilih, pilihan yang tepat, di 2023 ini tadi, dengan apa yang kita tanam ini tadi, maka kita akan bersinar, atau terpuruk di 2024. Oke, kita bicara tentang, jadi ini kartu, The King of Cups. Kalau saya pikir, ya, akan ada, di suksesi kepemimpinan ya, karena kan 2024 ini, sepertinya kayak ditarik maju ke 2023. Bahkan, panasnya itu bukan di 2024, tapi di 2023. Tahun ini adalah tahun politik, tahun yang akan mengubah banyak hal. Kita akan tahu, ternyata, orang-orang ini banyak yang akan menyebrang. Kesetiaan yang lama sudah dipupuk, ini akan hilang, hanya karena sebuah kekecewaan. Jadi kita katakan bahwa, ini akan secara nggak langsung, orang awam ini nggak lihat. Tapi efeknya ini ke selebriti. Karena untuk hal-hal yang seperti ini, mau ditutupi dan sebagainya, selebriti ini yang paling gampang, sebagai pengalian isu. Nah, orang bertanya-tanya, akankah kasus Verdi Sambo, akan terulang lagi? Kasusnya sih tidak, tapi, kalau saya bilang apa, butterfly efeknya, itu akan kerasa, dan hembusannya ini akan besarnya, di tahun 2023. Jadi ternyata nanti, akan terbongkar, 100 triliun itu, itu milik siapa, dan mengalir kemana, dan ini akan merubah, peta perpolitikan Indonesia. Kita akan tahu, dikagetkan, walaupun itu munculnya cuma sebentar, terus kemudian ditutupi, kita akan lihat, ini akan terbongkar. Kita akan lihat, kalau video, video Asusila pun, ini kalau menurut saya, ini sepertinya, ada sebuah oknum, yang mengatur, kapan dia akan keluar, kapan dia, itu enggak. Kalau menurut saya, ini keluarnya itu kayak, sebenarnya ini bisa keluar kemarin, tapi enggak dikeluarin kemarin, seperti itu. Nah, mungkin kayak kemarin, yang menimpa, sahabat Arsini, Reski Aditya ya. Orang langsung menuduh, ini dikeluarkan oleh Weni, yang kalau menurut saya, enggak mungkin, enggak masuk akal gitu loh. Bukan, bukan dia, tapi sepertinya oknum yang lain, yang mungkin ini kayak, ngerti enggak sih, kayak misalkan, orang pihak ini, itu punya, apa, library ini. Arsini bikin dosa ini, dimana aja, seperti itu. Dan malah kalau boleh saya bilang, ini erat dengan teman-teman, wartawan, oknum wartawan, ini yang, yang menyuplai, informasi ini tadi. Jadi, kayak ada satu, yang kalau menurut saya, ini di pikiran saya disini ya, seorang yang dia itu, di belakang layar, dan orang ini ada terus, dari dulu, dan orang ini, kalau menurut saya itu, enggak, kita mungkin enggak akan, kita mungkin kalau lihat muka, atau namanya kita enggak kenal, tapi orang ini sangat powerful, dia mengatur, perskandalan ini tadi. Jika memang diperlukan, saya pikir, ini seperti video ini, yang tadinya ditahan ini, kayak kalau kita main kartu itu, dikeluarin di saat yang tepat gitu. Karena kartu, the magician menunjukkan itu. Seseorang yang sangat powerful, dia ini mengetahui, perpetaan dunia hiburan, dia tahu nih artis mana yang make, artis mana yang selingkuh, sama si ini artis mana, dia tahu, mungkin dia akan bisa, mengirim orang untuk bisa, mengambil satu bukti di situ, terus kemudian dia akan pegang itu. Dia enggak akan semerta, serta-merta dikeluarkan, tapi di saat yang tepat, ini akan keluar, dan ini akan membuat orang-orang kayak, menoleh ke satu titik, menoleh ke satu titik. Sedangkan di titik yang lain, ini terjadi satu hal, yang sangat luar biasa, yang mungkin saja bisa jadi. Ini pengalian kasus-kasus ya, kayak ya, mungkin sekarang ini yang terjadi dan besar. Diatur waktunya itu, enggak dikeluarin sekarang, pas nanti kapan. Iya, seperti itu. Jelas. Setiap tahun ini ada. Di 2023, ini lebih ada karena tahun politik. Bisa dimengerti ya, tadi paparan saya. Karena politik, ini berkaitan sama artis, sama kayak artis banyak nyalek dan sebagainya. Permainan ini akan dilakukan, terutama saat misalkan diperpolitikan, ini sesuatu yang besar, ini akan terbongkar, ini akan banyak hal yang akan mind-blowing, membagongkan, kalau kata milenial sekarang itu. Waspadai orang ini. Orang ini enggak akan terbongkar, orang ini tidak akan pernah muncul, tapi orang ini tahu segalanya. Toko negara yang... Saya kira terkenal, dan dia ini punya koneksi yang sangat kuat, dan ya mungkin akan menggemparkan, seperti kemarin kasusnya Nihara Madani, yang terus kemudian menyorot, menarik ke Ardi Bakri itu tadi. Nah, semacam itu. Karena kalau kita berbicara kasusnya narkobaya kemarin ya, sepertinya kalau residivis yang sering ketangkep ini akan membuat rekor, kemarin udah 3-4 kali ini ketangkep lagi, tapi itu kayaknya orang kayak, ah, sudah lah, sudah lah. Dan ini kayaknya band, anggota band seperti itu. Nah, tapi yang ini, ini sepertinya tuh orang itu enggak nyangka. Sama kayak kemarin itu, tiba-tiba Roy Kiyoshi dituduhkan, kena kasus narkoba seperti itu. Setelah kita selidikan, ternyata ada satu kekecewaan bisnis di situ. Yang terus kemudian, satu hal yang dia kira itu bukan, itu ternyata masuk ke kasus psikotropika. Nah, hal ini tuh sangat mungkin terjadi. Dan ini terjadi ya karena itu tadi, like or dislike. Atau sama seperti sekarang ini saat Nikita Mirzani. Akhirnya kena. Kita kan berpikir Nikita Mirzani, kalaupun akan kena, itu kenanya enggak kayak begini gitu loh. Ini kan kena oleh seseorang, yang terus kemudian kita tahu, ini mencoba berkali-kali, akhirnya orang ini berhasil memenjarakan si Nikita ini tadi. Diselkan ya, bukan dipenjarakan ya. Dan Niki enggak bisa cabut dari situ. Ini kan satu hal yang kita enggak pernah tahu nih, kenapa kok bisa begitu. Konon katanya orang ini pun dipanggil untuk kasus yang lain, ya enggak datang-datang juga. Jadi, banyak hal yang kita akan lihat, hal semacam ini akan terjadi. Oke, bersinar dan itu ya mungkin ya. Oke, kartu The Seven of Cups ini, mereka ini bersinar dan tenggelam ya. Sayangnya bukan karena skill atau kemampuan mereka, tapi karena sebuah sosial media efek. Nah, bersinarnya pun ini kayak, jadi artis-artis banyak ini dari jalur duka. Ya, orang itu karena ibah. Karena anggota keluarga meninggal. Kemudian dia itu jadi sorotan, spotlight lebih ke sana, sebenarnya enggak punya aura keartisan, tapi terus kemudian dia jadi perkenal. Tapi ya itulah sosial media. Saat ini, masyarakat netizen itu pengen lihat orang biasa jadi seseorang yang luar biasa. Kalau misalkan ada satu orang nih, misalkan Rich Brian, dari kecil belajar musik dari Youtube, nge-rap ini, 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 tampil di luar negeri, enggak lama. Karena mereka ini nekat bikin film, nekat nyanyi, nekat semuanya, sampai akhirnya orang akan mikir, enggak, enggak kok, bukan kok. Beberapa kan survive, tapi ini kayak cuman mungkin 10, 15 persen di antaranya. Jadi kayak terkenal nanti misalkan 20, ya mungkin 2 orang atau 3 orang paling banyak. Ini akan lanjut, nyebrang ke tahun berikutnya dan sebagainya. Yang lainnya ya, balik lagi, jadi orang biasa. Bonge, ya kan kemarin itu, terus kemudian JJ itu, sempat merasakan, dan bukan artinya di sini jelek, daripada enggak sama sekali kan, tapi saya pikir ini efek sosial media ini akan ada. Juga efek kena cancel. Seorang selebriti, besar sekali, multi-talenta, blunder di medsos, kena cancel. Kena cancel itu tadi, orang ini tiba-tiba membenci dia. Padahal maksudnya bukan itu, tapi terus akhirnya berkurang, jauh pengikut dan followernya ini tadi. Laki-laki. Nah, kalau yang perempuan, kayak kemarin kan ada si Resolvenya, tapi enggak terlalu sesignifikan. Malah banyak artis-artis baru yang akan, maksudnya, investor-investor baru yang akan muncul, menggantikan, dan dengan tingkah polanya ini, membuat orang-orang ini akan, oh bisa seperti itu. Seperti kemarin, Dennis Arista, itu kan baru dua tahun ini kan naikkan. Terus dengan semua tingkah polanya, orang-orang itu kayak, ada ya orang kayak begini gitu. Kalau KDRT saya jamin tidak akan ada, di tahun 2023 ini. Tidak ada, dan saya lihat mereka juga mulai kayaknya menemui psikiater, itu tadi, tapi jauh lebih redup. Sayang sekali akan jauh lebih redup. Dan karir mereka sebenarnya itu ada di tangan seorang petinggi televisi, kalau menurut saya. Kalau dia balik lagi, entah gimana caranya balik lagi ke televisi, karirnya akan bisa naik lagi. Tapi tidak akan bisa sama ya. Kalau misalkan kalau sekarang minus lima, ya minusnya bisa dua atau satu. Atau nol paling tidak. Itu bisa dilakukan. Tapi, ini tadi, kalau kesempatan ini tidak diberikan, maka saya pikir redup. Jauh lebih redup. Bahkan kalau saya kira di sini, akhirnya Lesti ini harus berkorban. Dia nggak mau tampil, karena suaminya nggak dikasih tampil. Saya lihat itu ya, akan terjadi lagi. Dan ini disayangkan, karena pasangan ini sebenarnya terlalu banyak yang dipaksakan. Kalau seandainya sedikit lebih, ya sudah lah realistis. Ini tidak mungkin. Ini mungkin harus berhenti di sini dan sebagainya. Mungkin harus lebih. Dengan seperti ini akan lebih baik. Tapi saya lihat sekarang ini pun, mereka ini sedang mencari. Arahnya ini mau kemana. Sayangnya mereka nggak cukup berani untuk mengambil sebuah langkah yang kalau menurut saya itu jauh ke depan dan ini terrencana. Dan disayangkan juga, akhirnya Rizky Bilar ini tahu bahwa teman-teman yang kemarin saat dia ini terkenal, ini ternyata tinggal sedikit. Orang-orang ini nggak ada di sekitarnya lagi gitu loh. Ya, saya selalu kemarin katakan, apa yang dilakukan ini memang salah. Tapi dia tetap manusia. Dengan apapun yang terjadi, ya dia harus dapat kesempatan lagi. Tapi kesempatannya tentu saja nggak akan bisa. Sama dengan yang kemarin. Tapi dengan menjatuhkan hukuman yang seperti ini, saya pikir juga, ya keterlaluan juga. Tapi inilah Indonesia. Yang saya katakan di sini bahwa kehilangannya ini karena permasalahan kontrak kerja. Dan terus kalau saya pikir ini, kalau dari kartu ini ya, saya lihat itu seharusnya itu bisa mundur dulu, tapi nanti akan maju dengan bantuan dari konsultan branding. Tapi seharusnya ini bisa dipisahkan. Harusnya Lesti ini tetap maju. Sebagai mesin uangnya ini tadi loh. Nah, tapi sayangnya itu tadi. Memilih untuk ikut menemani, sampai akhirnya ya yang terjadi sekarang ini. merdup, merdup. Karena ketarik itu tadi. Maka Lesti di sini harus sadar bahwa kuncinya ada di dia. Dan udah, jalan. Nggak harus berdua gitu. Kalau memang mau mempertahankan. Nah, yang ditakutkan adalah sebenarnya mereka berdua ini tahu bahwa ini semua akan menuju ke perpisahan gitu. Yang saya sayangkan. Mungkin saja ini sangat, mungkin ini terjadi. Bukan ego lagi ya. Kalau menurut saya itu harus nanya ke konsultan branding ke depannya ini gimana. Ini udah bukan tentang ego. Mereka pun juga udah nggak ego lagi. Tapi mereka ini kayak nggak tahu ini harus gimana sih caranya gitu. Nah, padahal sebenarnya ini bisa dimainkan. Maksudnya bisa di-twist. Jadi sesuatu yang ya, saya nggak tahu misalkan kalau dulu kan artis kena narkoba dijadikan duta narkoba. Ini dengan cara yang mungkin nggak sama ya. Tapi dengan jurus yang mungkin akan sejurus gitu. Itu bisa diselamatkan. Nah, maka dari itu kalau saya kira ini terjadi sampai lebih dari dua tahun. Maka perceraian ini tidak akan bisa dihindarkan. Satu-satunya cara agar itu bisa dihindarkan adalah dengan punya anak lagi. Kalau ditanya Rezki Aditya, karirnya masih panjang. Semuanya masih baik-baik saja. Karena satu dia ganteng, pemain sinetron, dan suaminya Citra Kirana. Kalau kita ambil tiga-tiganya, dia mungkin udah selesai karirnya. Jadi saya katakan di sini bahwa ya, dia terselamatkan oleh artisnya. Maka baik-baik lah ini sama si Citra Kirana ini tadi. Karena memang akhirnya yang menyelamatkan adalah fans-fans yang memang masih mempercayai kisah cinta mereka berdua ini tadi. Nah, saya rasakan ini karena ya semua orang punya masa lalu. Itu salah satu masa lalu yang memalukan, saya pikir ya. Tapi sampai itu tersebar, ini kan satu hal yang sangat disayangkan. Tapi untungnya itu tadi. Masyarakat Indonesia ini pemaaf untuk yang ganteng, cantik, berijab terutama. Nah, itu langsung dimaafkan dan image-nya masih akan tetap baik. Tapi sayangnya memang. Kalau saya pikir, Citra Kirana masih sayang. Karena dia ini sebenarnya cinta mati. Tapi keluarganya sepertinya mempengaruhi dan guncangannya akan datang dari arah situ. Pertanyaannya adalah akan ada apa lagi yang terbongkar? Nah, jadi di detik ini kalau Reski Aditya ini dengar, mendingan ngaku dan cerita semua deh ke istri. Sebelum nanti itu semua akan muncul dari orang lain. Mungkin, mungkin. Mungkin karena orang Indonesia yang menikahkan. Nggak cuma sekeluarga besar itu menikah. Dan sebenarnya kita semua tahu bahwa ya itu tadi. Yang menyelamatkan Reski Aditya adalah Citra Kirana. Kalau bojonya ini bukan Citra Kirana, misalkan istrinya ini nggak berijab gitu, image-nya nggak baik-baik, sulit. Bahkan malah sudah hancur. Tapi itu tadi. Tuhan masih sayang, pastikan sayangnya Tuhan ini dihargai dengan itu tadi. Mengaku semuanya ke istrinya sebelum ini malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan. Oke. Itu tadi yang saya bacakan. Kembali lagi, semuanya ini adalah prediksi. yang artinya itu semua belum terjadi dan belum tentu akan terjadi. Tapi kemungkinan sangat besar akan terjadi. Maka jika kita menginginkan itu terjadi, maka lakukan banyak hal agar ini terjadi. Tapi jika ternyata kita ingin menghindarkan hal tersebut, maka lakukan yang sebaliknya, maka kita akan bisa terhindar dari apapun yang tidak kita inginkan. Karena sejatinya tidak ada cara yang paling baik untuk meredisikan masa depan selain dengan menciptakan masa depan itu sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.